dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi, serta menegukkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan. Kampus sebagai sumber mata air kebenaran, mengimbau agar demokrasi dan nilai luhut Pancasila tetap menjadi landasan politik berbangsa dan bernegara. Universitas Belajaya sebagai perkeluan tinggi yang berkomitmen tinggi, menjunjung nilai perjuangan, persatuan, dan etika luhut, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya, dan menjunjung nilai berwijayan dan Pancasila. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Sivitas Akademika Universitas Belajaya menyatakan sikap 1. Mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi, dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis. 2. Mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik, sehingga hukum alpah dari nilai-nilai normal dan etika. 3. Mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilik tahun 2024 berjalan lubat dan judil. Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi agar masyarakat memiliki pantan dalam menghadapi biru piku yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan memahkiakan. 4. Mengimbau TNI, Polri, dan ASN agar bersikap netral dan menjaga agar pemilu berjalan damai dan aman. 5. Mengimbau para penyenggara pemilu, KPU, dan Bapaslu agar berkomitmen kuat melaksanakan pemilu yang bermartabat, lubat, dan judil. 6. Mengimbau calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan program, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak melakukan manipulitik. 7. Mengimbau para pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemungkinan demokrasi pada rahnya. Kedaulatan ada pada rakyat, dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan. Dan yang terakhir, nomor 8. Mengimbau tokoh masyarakat dan seluruh lewat Indonesia agar menjaga ketentraman, ketetipan selama penyenggaraan pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa. Malang, 6 Februari 2024, atas nama Sikritas Akademika Unitas Bawajaya, Dewan Profesor Unitas Bawajaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu, prosesnya sebenarnya lama kita Unitas Bawajaya sudah ikut merumuskan terkait dengan pernyataan sikap seperti ini itu sejak 15 Desember di Ulhas dalam forum MDGB. Jadi Majelis Dewan Guru Besar PTNBH, di sana kita sudah merumuskan seruan moral sejak 15 Desember 2023. Kemudian kenapa di Bawajaya baru sekarang ini, prosesnya adalah memang kita berproses untuk satu, institusional, dua, formal, ketiga adalah melibatkan semua stregolder semuanya. Ini yang memakan waktu, Mas. Jadi ketika kita rapat Dewan Profesor, kita juga mengundang Presiden IM, melibatkan dosen dan sebagainya, ini tidak butuh waktu yang singkat dan itu pun, mohon maaf, tidak bisa melibatkan semuanya. Hanya perwakilan yang kebetulan bisa kita undang. Itu ya, Mas, ya? Oke, berikutnya. Dari Ibu-Ibu dulu, Pak. Ya, dulu. Dan iya, Pak, dari Harian Gompas. Pak, mau bertanya. Terkait situasi tanah air belakangan ini, Bapak-Ibu Dewan Profesor menilainya seperti apa? Kondisi demokrasi Indonesia seperti apa sebenarnya? Sehingga para tokoh, para guru besar, para akademisi turun untuk menyerahkan seruannya. Kalau menurut Bapak-Ibu semua seperti apa kondisi demokrasi ditanam? Wah, ini saya perlu keabungan bantuan guru saya. Perang lu film, enggak perang lu film. Ya, jadi begini. Jadi sekarang ini hoak di mana-mana, saling curiga segala macamnya, menjadikan pentingnya. Dan Islam mengajarkan itu khusnudun. Berbaik sangka. Tapi ya faktanya tidak. Saki-maki segala macamnya, mulai semua lapisan. Oleh karena, terus berwijaya, guru besar, sifat semikat, termasuk mahasiswa, termasuk profesor meritus itu, mengimbau semuanya untuk bersikap netral, bersikap baik, tidak menjadi maki, calon-calon legislatifnya, calon-calon bagi pesi yang tidak saling menjatuhkan. Kan nyaman dan minyak hidup ini. Kan hidup, tenang begitu. Kira-kira begitu sih kata-kata. Kemarin ada pernyataan dari Pak Mahfud yang menyatakan bahwa ada Rekmar yang diminta untuk membuat pernyataan untuk menyebut Jokowi sebagai negara wanah. Lalu, bagaimana pernyataan tanggapan dari forum Dewan Profesor UB ini terkait tanggapan Pak Mahfud tersebut? Terima kasih. Oke, sebentar ya. Ini terkait tinggal itu. Kalau saya sendiri memang belum baca ya, dengan cekilas judulnya saja. Detilnya saya baca. Enggak, nanti setelah perang-peranggapan. Saya ingin menontonnya. Ya, Prof Mahfud jangan lupa. Prof Mahfud itu salah satu anggota masjid wali amanah sosial wijaya. Orang yang kita hormati begitu ya. Tapi Alhamdulillah, berawijaya tidak ada yang menginfervensi. Manusia tidak ada di berawijaya itu. Mungkin tidak berani. Kira-kira begitu lah ya. Kenapa berawijaya ini namanya raja yang menyatukan Indonesia. Kira-kira begitu lah ya. Jadi Alhamdulillah, itu tidak terjadi kepada sosial wijaya. Ya, jadi itu saja dari saya mudah-mudahan apa itu namanya bisa jadi paham ya. Ya, saya melengkapi saja. Indonesia itu negara demokrasi yang di dalamnya kebebasan untuk bicara itu dicunjung tinggi oleh konstitusi. Freedom of the speak. Tidak ada paksaan, tuntutan, atau tekanan dari siapapun. Maka pertemuan kita dalam rangka menyampaikan pemikiran atau petisi pada siang hari ini, itu bebas. Tidak ada yang menekan kita. Ya, sehingga apapun yang ada untuk menilai perilaku pengusaha, penguasa yang nampaknya meskipun kita sarapan pagi bisa tenang, tetapi sebenarnya Indonesia ini tidak baik-baik saja. Ada banyak persoalan kalau didiamkan nanti akan menjadi bumerang. Oleh karena itu, seluruh kampus tidak ada kata terlambat. Besok atau kapan pun silakan. Bahkan setelah tim lulu boleh untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah bagian wujud dari negara yang sudah mulai dari kata-kata saya beri makasih. Terakhir. Ya, tadi saya sudah bilang apa terakhirnya. Sisi sebelasannya. Terima kasih. Saya Kirana dari LPM Manipas Mhub. Untuk para Dewan Profesor bagaimana harapannya untuk kedepannya dengan adanya deklarasi hari ini tentang penyataan sikap. Untuk pemilu 2024 akan ditanggapi seperti apa? Kalau pertanyaan ini kayaknya sudah dituangkan di pernyataan sikap yang di terakhir tadi. Prof, CNN, Prof. Oke, ini ada ya di pernyataan sikap. Terakhir lagi. CNN, Prof. Iya, Prof. Prof. Terakhir lagi. Terakhir kedua ya, saya maling dari CNN. Dari tadi disampaikan bahwa himbawan dan misalkan ini kepada pemerintah. Apakah ini terkhusus kepada Presiden Jokowi atau seperti apa? Terima kasih, Mas. Mohon dicermati ya, yang kami sampaikan tadi satu, hampir semua stikodal ya, jadi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kecamatan, sampai kisah ya, tidak diberkursi, dan sebagainya. Untuk pemerintah itu banyak ya, jadi MK, DPR, TNI, Polri, SM semuanya. Terakhir ada di masyarakat, kan ya. Jadi kita tidak tendensi kemana saja, tapi kita adalah secara umum untuk Indonesia. Kita untuk Indonesia, bukan untuk sahaja-sahaja. Oke, saya kira gitu, Terima kasih semuanya, Pak. Baik, saya kira agenda hari ini saya nyatakan selesai dari kami. Nanti terkait Bapak-Ibu mau wawancara dengan para stakeholder yang ada di B, itu adalah dari pemikiran para dewan profesor secara individu dan sebagainya ya. Silahkan, kalau mau menggali kita punya sekitar 231 profesor di berbagai bidang. Silahkan, menggali berbagai macam ilmu kita sebagai, tadi dinyatakan bahwa di forum rapat kita tadi, kita profesor tubak mata air ilmu pengetahuan yang bisa digali, yang ingin mengalir kemana saja untuk kebenaran masyarakat. Silahkan, Bapak-Ibu, teman-teman wartawan dan sebagainya, kalau mau mencari sumber inspirasi berita dan sebagainya, kami bisa silahkan, tapi untuk dari Dewan Profesor, kita nyatakan cukup sampai disini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Agus, Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus. Paramat, paramat. Paramat, izin, Mbak. Mas Agus. Terima kasih.